Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-27, masih di pasal 3, ayat yang ke-18b sampai ayat yang ke-20. Mari sekali lagi sama-sama baca. Dua, tiga. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, dia pergi memberitakan unjil kepada roh-roh yang dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dah urut pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah telah menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bakteranya, dimana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh Ayah Bapak. Nah, kita sudah mempelajari bagian ini dengan melihat begitu banyak tafsiran yang sudah diberikan, dan sudah melihat kelemahan dari tafsiran-tafsiran, 6 tafsiran yang sudah kita bahas. Dan ini menunjukkan bahwa bagian ini memang sangat-sangat sukar, sehingga tafsirannya pun macam-macam. Nah, sekarang kita sampai pada tafsiran yang ke-7. Tafsiran yang ke-7 mengatakan bahwa, Pemberitaan ini terjadi melalui Nuh pada saat orang-orang itu masih hidup. Jadi, Yesus ini, ini zamannya Yesus. Lalu, ini zamannya Nuh. Waktu Nuh membuat bakteran di sini, ada begitu banyak orang yang ada di sekilin dia. Lalu, Nuh itu, Yesus ini, memberitakan Injil kepada orang-orang ini, melalui Nuh. Jadi, pada waktu Injil diberitakan pada mereka, orang-orang ini semua masih hidup. Tapi yang berkolbah kepada mereka, itu adalah Nuh. Tapi sesungguhnya, Yesus lah yang berkolbah kepada mereka, melalui Nuh. Nah, ini tafsiran yang ke-7. Seperti itu. Nah, kita bagi dalam beberapa pembahasan, siapa yang beritakan Injil kepada orang-orang itu. Kita lihat komentar dari Albert Barnes. Dibunuh dalam daging. Ini dia, melihat frase di dalam teks itu ya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, di dalam Alkitab Indonesia, bilang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi terjemahan sebenarnya adalah, dia dibunuh dalam bagi. Nah, atau sebagai manusia, dalam hakikatnya manusianya. Jelas ada kontras di sini, antara daging, dalam mana dia dikatakan dibunuh, dan oleh roh, di mana dikatakan ia dihidupkan. Lihat kalimat di atas ayatnya. Ia telah dibunuh, dalam keadaan sebagai manusia, atau dalam daging, tetapi telah dibangkitkan, menurut roh, atau, oleh roh. Nah, di sini, Albert Bas mengatakan, ada kontras antara, perhatikan ya, dia, dibunuh, dalam daging, dibangkitkan, oleh roh. Nah, dikatakan bahwa, daging di sini, itu kontras, dengan roh di sini. Ya. Jadi, perhatikan baik-baik, ini, ini pelajaran, ini sukar. Ya, kali ini, agak berat. Jadi, ini kontras dengan ini, daging di sini, dengan roh di sini. Penggunaan ungkapan ini, segera menimbulkan pemikiran, bahwa, sekalipun berkenaan dengan, apa yang dinyatakan, oleh ungkapan, daging, mereka mati. Tapi, ada sesuatu yang lain, berkenaan dengan mana, mereka tidak mati. Jadi, ada di sini, artinya, daging ini, bisa mati. Tapi, yang ini, tidak mati. Ini di kontras, di sini, petus mengkontraskan, antara daging, dan roh. Nah, daging ini, bisa mati, karena dia dibunuh. Tapi, roh ini, tidak bisa mati. Terus, pertanyaan yang tepat, di tempat ini adalah, apa yang dimaksudkan, dengan ungkapan daging? Nah, daging di sini, dimaksudnya, apakah ini, sekenal berarti, tubuhnya, yang dibedakan, dari jiwanya, atau itu, menunjuk pada dia, sebagai manusia, yang dibedakan, dari hakikat, yang lebih tinggi, atas mana, kematian, tidak memiliki kuasa. Jadi, gini. Yesus, sebelum, dia datang, ke dalam dunia ini, dia, adalah Allah. Dia adalah Allah, atau, hakikatnya, adalah Allah. pada waktu, dia menjadi manusia. Pada waktu, dia menjadi manusia, dia, mengambil, hakikat manusia. Nah, yang termasuk, di dalam hakikat manusia ini, adalah, tubuhnya, sekalian dengan, jiwa, atau rohnya. jiwa, atau roh manusia. Sama seperti, kita mempunyai, jiwa manusia, atau roh manusia, kita juga punya, tubuh manusia. Nah, waktu Yesus, menjadi manusia, dia mengambil, hakikat manusia, sehingga, dia punya tubuh manusia, tapi dia punya, jiwa atau roh manusia. mengerti ya, sampai sini mengerti. Nah, di sini, dikontroskan antara, daging, dan roh. nah, yang ditanyakan, baru di sini adalah, apakah, daging ini, adalah, tubuh ini, dan roh ini, adalah, ini, atau, daging itu, adalah, seluruh ini, dan roh itu, adalah, seluruh ini. mengerti kah? Ini agak, rumit ini. Saya sendiri baca, ini komentar, baca ulang-ulang, untuk mengerti, apa maksudnya sebenarnya ya. Paham tidak? Saya ulang ya. Di sini kan, dikontroskan tentang, daging, dan roh. Jangan terpengaruh dengan, ungkapan, bahasa Indonesia. Karena, dalam Alkitab Bosnisa, dibilang, dia, yang telah dibunuh, dalam keadaannya, sebagai manusia. Sebenarnya, ungkapannya, yang sebenarnya adalah, dia dibunuh, dalam keadaan, daging. Nah, kita berarti, yang menerja makanya, sebagai manusia. Tapi sebenarnya, kata yang tepat, adalah daging. Tapi, dihidupkan, menurut roh. Jadi, berarti di sini, ada dua hal, yang dikontraskan, antara daging, dan roh. Itu dikontraskan. dimana, dalam daging ini, dia dibunuh, tapi, dalam roh ini, dia, dibangkitkan. Nah, dagingnya ini yang mana? Rohnya yang mana? Nah, apakah daging ini, menuju pada tubuh Yesus? Sedangkan, rohnya, ini masuk ke sini, masuk ke sini, dan rohnya adalah, Atau, dagingnya ini adalah, seluruh ini? Dan rohnya ini adalah, seluruh ini? Paham? Maksudnya? Ya? Nah, Barus melanjutkan, bagi saya, jelas bahwa, yang terakhir ini, yang merupakan, arti yang benar. Yang terakhir, yang terakhir, yang benar. Jadi, menurut Barus, yang dimaksudkan, dia dibunuh, dalam daging ini, bukan tubuhnya. Lalu, dibangkitkan, menurut roh, yang ininya, tidak. Maksudnya adalah, bahwa, dagingnya ini, artinya, dia dibunuh, dalam hakikatnya, sebagai manusia. Tapi, lalu, dibangkitkan, dalam hakikatnya, sebagai Allah. Oke, paham? Sampai sini? Ya? Nah, dia memberikan, dua alasan. Dua alasan, mengapa, pilihan kedua, menuju pada, perbedaan, hakikat manusia, dan hakikat Allah, dan bukan, tubuh, dan jiwa, atau roh. Pertama, mengatakan, ia ada dalam daging, merupakan, cara yang lasik, untuk menunjuk, pada hakikat manusia, dari Tuhan Yesus. Atau, untuk mengatakan, bahwa, dia berinkarnasi, atau bahwa, dia adalah manusia. Maksudnya, istilah, dalam daging. Biasanya, ketika Alkitab, menggunakan istilah, dalam daging, Alkitab, tidak menunjuk, pada, tubuh Yesus. Tapi, seluruh, kemanusiaan Yesus, pada waktu, dia, berinkarnasi, atau menjadi manusia. Jadi, daging disini, tidak hanya pada tubuh, tapi, termasuk jiwanya, atau rohnya, dan sekalian, dengan tubuh. Itu disebut daging. Total, seluruh kemanusiaannya. Dia memberikan contoh. Roma, pasal 1, ayat 3. yang menurut daging, diperanakan, dari keturunan daun. Jadi, Yesus ini, menurut daging, atau sebagai manusia, diperanakan, dari keturunan daun. Karena Yesus adalah, keturunan daun. Nah, sekarang, yang merupakan keturunan daun, itu cuma tubuhnya Yesus, atau juga, sekalian dengan, jiwanya, atau rohnya. Seluruhnya. seluruh manusianya, adalah keturunan daun. Bukan cuma, dagingnya saja, yang keturunan daun. Berikut, 1 Timotius 3, 16. Allah, dinyatakan, dalam daging. Artinya, dalam manusia. 1 Yolus 4, 2. Setiap roh, yang, mengaku bahwa, Yesus Kristus, telah datang, dalam daging. adalah, dari Allah. Itu jelas, menunjukkan, pada kemanusiaan, lengkap. 2 Yolus 7, yang, tidak mengaku, Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus, telah datang, dalam daging. Sebuah istilah ini, dalam, dalam Alkitab, Mosnesia, tersebut, dalam, atau, manusia. Ya, tapi, dalam, terjemahan sesungguhnya, adalah, dalam daging, atau, King James memberikan, terjemahan hurufnya, yaitu, di dalam, daging. Kedua, sejauh, yang terlihat, akibat, dari kematian, pada jiwa manusia, dari, sang penebus, adalah, sama, seperti, dalam, kasus, dari jiwa, orang lain. Maksudnya, waktu, Yesus mati, sama dengan, kita mati. akibat, kematian, dalam kasusnya, tidak dibatasi, hanya pada tubuh, dan daging. Kematian baginya, adalah sama, seperti, kematian bagi orang lain. Jadi, Yesus matinya, persis seperti, kita mati. Tidak berbeda. Pemisahan jiwa, dengan tubuh, dengan semua rasa sakit, yang menyertai, pemisahan itu. Tidak benar, bahwa, dagingnya, mati, tanpa disertai, kematian pada jiwanya, sehingga dikatakan, bahwa, hanya satu mati, tapi yang lain, tidak. Maksudnya gini ya, kalau kita mengatakan, bahwa, sekarang, ini misalnya, tau-tau, orang yang ada depan saya ini, mati. Lalu kita berkata apa? Bapak Sina mati, atau, tubuhnya Bapak Sina mati. Ya. Bapak Sina meninggal. Artinya, kita bicara semua. Tapi kita tidak hanya bicara, bilang, oh, waduh, disana, hari ini, tubuhnya Bapak Sina, telah meninggal. Kita tidak hanya bilang, tubuhnya saja, tapi kita bilang Bapak Sina, secara lengkap. Ya, secara lengkap. Meskipun, jiwa itu bersifat kekal, tapi dalam penyebutan kita, kita tidak selalu berkata, kita tidak, pernah berkata, oh, si A itu tubuhnya telah mati. Tidak kan? Tapi kita bilang, si A telah mati. Si B telah mati. Si C telah mati. Seolah-olah kita mengatakan bahwa, seluruh dirinya, hakikat manusianya, mati. Walaupun secara teologis, kita tahu bahwa, jiwa ini bersifat kekal. Sehingga, jiwa tidak mungkin musnah. Tapi, di dalam pengungkapan, yang sering dipakai adalah, bahwa, si A mati. Si B mati, si C mati. Artinya, hakikat manusianya mati. Bisa paham? Nah, sehingga, kalau dikatakan, Yesus Kristus, dibunuh, dalam keadaan sebagai manusia, atau dibunuh, dalam tagib, artinya apa? Itu menunjukkan ini. Bahwa, di sini, ini nyamat. Hakikat manusianya mati. Tapi, dihidupkan, atau dibangkitkan, menulis roh, itu menunjukkan, hakikat, ilahinya. Atau, logos. pahamkah? Muka kecut-kecut, ini bagaimana? Atau, ada yang belum paham? Saya panya pahamkah, tidak ada yang ini. Ada yang belum paham? Saya balik. Ya. Ketika dia dipangkit, menurut, padahal matiat awal, jadi Taka Boalem. Bagaimana? Kalau ada pertanyaan, ketika dia dipangkit, setelah dikantin, dia menempatkan diri, pada beberapa kali, pada menurutnya. Dan kondisi, karena doa, yang kondisi, dia bisa makan ikan, dia bisa, juga, ...menjangan, kuliah yang apa, ketika lakas lupanya, itu bagaimana? Ya itu kan memang ininya. Jadi dia bangkit, tubuhnya memang juga bangkit. Terus yang dipersoalkan apa sekarang? Maksudnya, dia bangkit dan keadaan tubuh, manusia ya? Ya. Oh hanya rohnya yang mau dalam perhatian awalnya. Tadinya, tadinya ada penyebutan, dia masih secara menciap, secara keseluruhan. Pasti termasuk roh, maksud jiwanya. Ketika dibangkitkan, tubuhnya bangkit. Tapi dalam kategori bahwa dia menggunakan dalam kondisi menggunakan doa alam. Hanya roh, dia yang bangkit, dalam roh alam. Pengertian roh alam. Bukan doa yang mati tadi. Tidak. Ini. Karena apa itu definisi mati? Definisi mati itu adalah perpisahan antara tubuh dan jiwa atau roh. Jadi tinggal ditarikan terpisah kalau disebut mati. Nah kalau digabungkan ke mana ya? Hidup. Jadi itu pasti ada jiwa ini atau roh ini dengan tubuh hidup. Bukan jiwa atau roh yang layak. Nah ini ada masalah, sebentar kita selesaikan masalahnya. Ya. Dan pokoknya sampai sejauh ini yang saya terangkan ini, ada yang tidak paham? Kalau tidak ada yang ketang, artinya saya asumsi semua paham. Ya. Ya. Oke. Nah. Coba lihat rumah 1 ayat 3 dan 4. Tentang anaknya yang menurut daging. Nah ini menunjukkan hakikat manusianya ya. Diperanakan dari keturunan daun. Jadi, Yesus ini, hakikat manusianya diturunkan dari keturunan daun. Ya. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Di situ dikatakan menurut roh, tapi dikaitkan dengan anak Allah yang berkuasa. Jadi lagi-lagi dibuat semacam kontras antara daging dan roh di sini. Nah, tentang rumah 1 ayat 3 dan 4 ini, Agar Bas memberikan komentar. Sebagai berikut. Pertama, dia adalah keturunan dari daun dalam hakikat manusianya. Dalam hakikat manusianya, dia keturunan daun. Atau sebagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia, dia dari daun. Tentu saja secara tidak langsung, ini menunjukkan bahwa dia mempunyai satu hakikat lain di samping hakikat manusia. Kalau dikatakan bahwa Yesus itu dalam hakikat manusianya adalah turun dari daun. Secara implisit, berarti ada hakikat yang lain. Dia itu menuju pada hakikat Allahnya ini. Ya, hakikat Allahnya ini. Atau bahwa sementara dia adalah seorang manusia, dia juga adalah sesuatu yang lain. Sementara dia manusia, dia juga adalah sesuatu yang lain. Yaitu dia adalah Allah. Bahwa di sana ada satu hakikat dalam mana dia tidak diturunkan oleh daun. Yang ini diturunkan oleh daun. Tapi yang ini tidak diturunkan dari daun. Sang Rasul dengan jelas membuat satu kontras antara keadaan menurut daging dan keadaan menurut roh kekubusan. Ini keadaan menurut daging dan ini keadaan menurut roh kekubusan. Terus, menurut roh kekubusan ini kontras dengan daging di antara. Jadi ini kontras dengan ini. Karena yang pertama tak diragukan menunjuk pada hakikat manusianya. Maka yang ini pasti menunjuk pada hakikat yang ditujuk oleh gelar anak alam. Yaitu kepada hakikat yang lebih tinggi atau hakikat ilahinya. Jadi, Roma pasal 1 ayat 3 menurut daging itu menunjuk ini. Tapi Roma pasal 1 ayat 4 menurut roh itu menunjuk pada hakikat ilahinya. Nah, Roma 1 ayat 3 dan 4 ini mirip dengan 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, ini terjemahan hurufiaya dalam daging. Dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan diri kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dipercaya dalam dunia. Diangkat dalam kemuliaan. Persis dengan Roma 1 ayat 3 dan 4 tadi. Nah, lalu Albert Barnes mengatakan. Maka kesimpulan yang kita dapatkan adalah teks ini berarti bahwa. Sebagai seorang manusia. Dia dibunuh berkenaan dengan hakikat yang lebih tinggi. Atau oleh hakikat yang lebih tinggi disini disebut roh. Nah, ini bahasanya Albert Barnes ini agak membingungkan. Tapi kira-kira maksud dia adalah begini. Bahwa. Dia dibunuh. Disini. Ya. Tapi. Coba ikut. Tak usah perhatikan komentar dia ini. Ikut ayat kita dalam bahasa Indonesia. Ia. Yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yaitu hakikat manusianya. Tapi yang dibangkitkan. Menurut terol. Itu. Ini dibunuh disini. Artinya begini. Yang ini mati. Yang ini tidak mati. Faham? Hakikat manusia Yesus boleh mati. Tapi hakikat Allahnya tidak mati. Oke. Nah. Kalau Yesus ini hakikat dia ini mati. Tapi hakikat dia ini tidak mati. Berarti ini memang terbatas. Yang ini tidak terbatas. Oke. Kalau ini tidak terbatas. Maka. Yang ini. Kelihatannya. Yang dimaksudkan. Pergi memberitakan Injil kepada orang-orang zaman Nuh. Karena dia tidak dibatasi. Dia tidak mati. Karena itu dia. Inilah yang pergi. Pada jarak Nuh. Jarak antara Nuh dan Yesus itu. Kira-kira sekitar 3.000 tahun. Ya. Maka. 3.000 tahun yang lalu. Ya. Yang ini. Hakikat. Ilahinya ini. Telah pergi. Memberitakan Injil. Kepada. Kepada. Roh-roh yang dalam penyara. Pada zaman. Tidak ini. Tidak. Karena. Pada waktu dia dibunuh. Dikatakan. Seluruh hakikat manusianya. Mati. Jadi. Yang mana yang pergi beritakan Injil pada zaman Nuh. Hakikat ilahinya. Atau Sang Novos inilah. Yang pergi memberitakan Injil. 3.000 tahun yang lalu. Pada zaman Nuh. Jadi pemberitaan Injil ini tidak dilakukan diantara kematian dan kebangkitan. Jadi bukan Yesusnya mati. Pada hari Jumat. Bakit pada hari Minggu. Jadi hari Jumat ini dia pergi zaman Nuh. Tidak. Ini bicara tidak terjadi di sini. Ini terjadi 3.000 tahun yang lalu. Waktu dia sebagai Allah. Pergi. Beritakan Injil di sana. Ini toksiran yang ketujuh. Mengatakan Injil. Ya. Sekarang lihat komentar baru lagi. Dia pergi. Yaitu pada zaman Nuh. Tidak ada penyekanan khusus yang harus diberikan di sini. Pada ungkapan dia pergi. Tapi gagasan yang disampaikan oleh istilah ini adalah bahwa. Dia melakukan sendiri hal itu. Oleh dirinya sendiri. Dan bukan semata-mata menggunakan orang lain. Jadi maksudnya adalah. Yesus yang pergi sendiri. Tidak diwakili oleh yang lain. Tapi dia memang pergi sendiri. Dia tidak pergi melalui roh kudus. Atau. Hal yang lain. Ya. Tapi dia pergi sendiri. Jadi dinyatakan secara tak langsung di sini bahwa. Sekalipun Nuh sebagai alat. Tapi itu dilah. Tapi itu bukan dilakukan oleh roh kudus. Tapi olehnya. Yang belakangan berinkarnasi. Jadi Yesus sendiri yang pergi. Yesus yang mana yang belakangan berinkarnasi. Dulu dia pergi. Karena itu. Berdasarkan anggapan bahwa seluruh teks ini. Menunjuk pada pemberitaannya kepada orang-orang zaman. Sebelum erbah. Pada zaman Nuh. Dan bukan kepada roh-roh. Setelah mereka dikurung dalam penjara. Jadi ini diberitakan bagi orang-orang yang masih hidup pada zaman Nuh. Bukan orang-orang dalam penjara. Dalam pengertian. Sudah mati lalu masuk hadis. Tidak. Ya. Tidak. Ini adalah bahasa atau istilah secara tepat. Dan memungkinkan. Digunakan oleh sang rasul. Jika anggapan ini memenuhi arti sepenuhnya dari bahasa atau istilah itu. Maka tidak ada argumentasi bisa didasarkan pada ayat ini. Untuk membuktikan bahwa dia pergi. Untuk memberitakan kepada mereka setelah kematian mereka. Dan sementara tubuhnya sedang berbalik dalam kuburan. Artinya begini. Tidak ada alasan untuk membenarkan bahwa Yesusnya pergi ke saya pada waktu dia mati hari Jumat. Dan dia bangkit hari Minggu. Tidak ada alasan untuk menafsir dia perginya pada hari Jumat. Tidak ada alasan. Ini komentarnya orang dulu ya. Jadi bahasanya susah ya. Untuk menerangkan kepada saudara Nisa mesti baca ini ulang-ulang dulu. Bahwa saya mengerti baca sekilas. Kita sukar mengerti maksudnya. Ya. Jadi. Tidak ada alas menetakkan ini. Jadi yang betul yang mana? Yang ini. 3000 tahun yang menarik. Penginjilan itu terjadi. Bukan pada saat Yesus mati. Ya. Karena itu tidak ada argumentasi yang bisa didapatkan dari kata-kata ini. Untuk membuktikan bahwa Kristus pergi secara pribadi. Memberitakan atau berkhutbah kepada mereka yang dikurung di dalam hades. Atau dalam teja. Tidak bisa ada argumentasi dari ayat ini. Untuk mengertakan Yesus. Pergi. Beritakan ini pada orang-orang yang sudah mati. Yang lagi ditahan di hades. Selain kita juga tidak percaya hades sebagai tempat penampungan. Orang-orang mati. Tapi juga dari ayat ini tidak ada argumentasi untuk itu. Jadi. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah. Yesus dalam hakikatnya sebagai Allah. Bukan hakikat manusia. Karena hakikat manusia dikurung. Tapi dalam hakikat Allahnya yang tidak mati itu. 3000 tahun yang lalu. Dia sudah pergi memberitakan Injil. Melalui Nuh. Kepada orang-orang pada zaman Nuh. Yang pada waktu itu. Mereka masih hidup. Jadi ini penginjilan untuk orang hidup. Bukan penginjilan untuk orang mati. Ya. Paham sampai disini? Ya. 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 Kalau. Dari penjelasan itu bahwa. Yesus dalam hakikat Allahnya pergi di Injili. Orang-orang jangan tahu. Tetapi. Yang jadi. Saya bingung tadi bahwa. Dia. Telah dibunuh. Yesus kan. Baru dibunuh. 2000 tahun yang lalu. Tapi itu. Sudah 3000 tahun yang lalu. Maksudnya dia dibunuh ini bukan pada saat dia pergi. Tapi maksudnya dia dibunuh ini hanya mengkontraskan antara. Yang mati ini dan yang hidup ini. Karena pada waktu Petrus bicara. Kan Yesus kan sudah mati. Maka dia mau menjelaskan kepada pembacanya bahwa. Yesus yang pergi ini bukan yang dibunuh dalam daging. Bukan yang ini. Tapi yang ini. Jadi bukan pada saat Yesus sementara pergi. Dagingnya atau hakikat manusianya sementara mati. Tidak. Kalau saat itu dia belum punya hakikat manusia. Kan dia belum berinkarnasi. Tapi. Waktu dia bilang. Sudara-sudara. Yesus pergi beritakan Injil. Pembacanya bertanya Yesus yang mana. Nah. Bukan Yesus yang mati ini. Tapi. Bukan hakikat manusia Yesus ini yang mati. Tapi hakikat Allahnya yang tidak mati itu. Dengan inilah. Dia pergi ke sana. Oke. Paham sampai disini. Jadi ayat ini sama sekali tidak mendukung. Penginjilan pada orang yang. Sudah mati. Ada pemikiran lain Pak. Ya. Sebelumnya. Yesus. Bertindak pada. 3000 tahun yang lalu. Langsung memberkakan Injil kepada manusia yang hidup dan seluruh dunia. Ternyata. Tidak berhasil. Yesus sendiri yang turun dari surja dan bertindak. Tapi ternyata. Hanya satu keluarga saja yang. Diselamatkan Timbulkan datangnya Yesus sebagai Allah yang langsung bertindak Tentu banyak cara Allah Kau hanya Satu keluarga sih Yang saat itu Lolos dari air bah Jadi Keliatannya Tidak berhasil Tidak Tidak Karena Kok kenapa Yesus sebagai Allah pergi Kok hanya bisa terlambat Terlambat orang Kalau disana tentu ada banyak orang Kok kenapa Apakah Yesus dan tidak Justru dia berhasil Berhasil bagaimana? Berhasil 100% Kenapa? Karena dia berhasil Memberitakan injil Bagi Dia berhasil memenangkan Delapan orang pilihan Yang ditentukan itu selamat Dan disisanya Oh ini bukan orang pilihan Ya bukan orang pilihan Jadi artinya Disitu Disana ada delapan orang pilihan Sisanya bukan orang pilihan Dan dia berhasil membawa delapan orang pilihan Itu selamat Berarti Yesus berhasil 100% Ya 100% Karena itu Jangan khawatir Kalau kita bilang Kita gagal KTR Ada seribu orang Tapi yang maju Bertobat 10 saja Tidak usah khawatir Mungkin 10 yang dipilih Tapi yang lain tidak Jadi itu bisa dijawab Dari sisi predestinasi Kalau sisi predestinasi Yesus berhasil 100% Karena delapan orang pilihan Itu berhasil Ini pertanyaan yang baru bagi saya Hari ini Saya mengajar di mahasiswa STI Mereka pusing luar biasa Karena Saya mengajar Kan saya mengajar doktrin Allah Karena saya mengajar doktrin Allah Sampai pada Salah satu sifat Allah adalah Allah itu adalah Allah yang berdaulat secara penuh Apa artinya Allah berdaulat secara penuh adalah Dia melentukan segala sesuatu Dan berkuasa atas segala sesuatu Nah Bicara faham disini Harus masuk doktrin Providensi Allah Dan Allah menetapkan segala sesuatu Bagi mereka setengah mati Untuk diterima Sulit bagi mereka menerima bahwa Allah menetapkan segala sesuatu Mereka protes saya banyak Saya tidak usah protes banyak Saya akan pakai ayat Ya tau Kalau anda protes saya Coba Gugurkan ayat Kalau tidak Jadi seandainya saya tidak bisa menjawab kalian pun Saya tetap benar Karena ayatnya pun mengatakan demikian Ya Saya tetap benar Hanya saya tidak bisa memberi jawaban yang memuaskan Tapi bukan berarti saya tidak bisa memberi jawaban yang memuaskan Lalu saya salah Ya kan Jadi mereka Apalagi bilang Ada orang yang ditetapkan untuk selamat Dan ada orang yang tetap untuk binasa Mereka Pusing setengah mati Ya Kalau begitu untuk apa pak Kita datang sekolah teologi Saya juga tanya Untuk apa Untuk sekolah teologi Untuk rumah susurnya Ini sukar bagi mereka Tapi Memang Dari suku pandai predestinasi ini Kita bisa menjawab Banyak Salah satunya adalah Yang bapak saya tanya ini Kalau kita tidak berpegang pada doktor predestinasi Jawab bagaimana Ada Entah ratusankah ribuan orang disana Tapi Bagaimana Yesus sebagai anak turun tangan langsung Tapi kok hanya bisa dapat delapan Ya Artinya kok dia seperti kurang maha kuasa ya Ya Atau Seperti orang yang tanya Baik mati Masa surga akan merendah Ya Saya kalau jawab ringkas saja Tidak tahu Tapi kalau orang mau buru terus Saya percaya Ada bayi-bayi tertentu yang akan masuk surga Ada bayi-bayi tertentu yang akan masuk surga Bayi mana yang masuk surga Bayi yang adalah orang pilihan Bayi yang masuk surga adalah Bayi yang non pilihan Nah tapi kan orang diselamatkan itu kan harus beriman Bayi ini belum beriman Kalau dia orang pilihan Maka Tuhan punya cara sendiri Entah buat bagaimana Saya juga tidak tahu Sampai ke selamat Jadi kalau dengan doktor predestinasi ini Kita bisa menjawab banyak hal Tapi itu makanan keras Ya Itu makanan keras Ya Oke Pak Han sampai disini Lanjut ya Nah Kita punya problem Ini yang tadi Bapak Tanya ini Bagaimana ada yang kata dihidupkan Bisa diterapkan pada logos Coba lihat ayat kita Dia yang telah dibunuh Dalam keadaannya sebagai manusia Berarti Dalam hakikat manusia Dia dibunuh Ya Tapi telah dibangkitkan menurut roh Katanya roh Itu adalah hakikat ilah Kok dibangkitkan Kapan hakikat Allah Itu mati Sampai sekarang Perlu dibangkitkan Kalau dibangkitkan Implisitnya adalah Pernah mati Nah Ini jadi problem Bagaimana bisa dikatakan Dihidupkan Diterapkan kepada Logos itu Ada dua kemungkinan jawaban Pertama Kata dihidupkan Sekedar diartikan Tidak mati Jadi hanya mau kontras saja Bahwa Sementara hakikat manusia Dikatakan Dibunuh Artinya mati Sedangkan hakikat Ilahi itu Tidak mati Tapi dipakai kata Dihidupkan Ya Jadi ini Bukan Untuk mengatakan bahwa Hakikat Allah memang Sungguh-sungguh mati Lalu dihidupkan Tidak Tapi ini hanya untuk Mengkontraskan Antara Satu hakikatnya Dibunuh dan mati Satu hakikatnya Tidak mati Cuma itu Yopit Dibunuhnya Ia Adalah dalam daging Yaitu pada bagian Hakikatnya Dengan mana dia berhubungan Dengan bumi Dan mempunyai Keberadaan yang bisa mati Hakikat manusianya Berhubungan dengan bumi Di dalam hakikat itu Dia dibunuh Mati Dihidupkan Dihidupkannya Ia Dikontraskan dengan itu Karena terjadi Bukan dalam daging Tapi dalam roh Yaitu pada bagian Hakikatnya Dengan mana Ia ada di atas bumi Dan mempunyai Keberadaan yang tidak Bisa mati Jadi Hakikat ilahi Tidak bisa mati Nah itu Jadi kata dihidupkan itu Hanya bahasa Soal bahasa saja Untuk Mengkontraskan Itu jawaban pertama Jawaban kedua Disini digunakan Sebutan ilahi Untuk Kristus Tapi menggunakan Predikat manusia Nah ini pelajaran Kristologi Kadang-kadang Alkitab Menggunakan Sebutan Sebutannya Ilahi Untuk Kristus Jadi Subjeknya Itu ilahi Predikatnya Itu Manusia Kadang-kadang Terbalik Subjeknya Itu manusia Tapi Predikatnya Itu ilahi Nah Sekarang saya jelasku Kita mau lihat Subjeknya Ini Ilahi Tapi predikatnya Manusia Coba kita lihat Kisah 20 Ayat 8 Karena itu Jagalah dirimu Dan jagalah Seluruh kawanan Karena Kamulah yang Ditetapkan Rung Kudus Menjadi Penilik Untuk Menggembalakan Jemaah Allah Subjeknya Allah Ya Subjeknya Allah Yang diperoleh Dengan Darah Anaknya Ini Sebetulnya Anaknya Terjemahannya Tidak tepat Seharusnya Dengan Darahnya Sendiri Bukan darah Anak Jadi Ayat ini Mesti jadi bunyi Dia ditetapkan Rung Kudus Menjadi penilik Menggembalakan Jemaah Allah Yang diperoleh Dengan Darahnya Sendiri Sekarang Coba lihat Predikatnya Predikatnya Allah Yang diperoleh Dengan Darahnya Sendiri Memangnya Allah Punya darah Tidak Yang punya Darah Manusia Manusia Tapi Kenapa Disebut Begini Predikat Subjek Allah Predikat Manusia Ini cocok Untuk Allah Tapi Dimiringkan Dikreskan Jadi Seharusnya Predikat Allah Subjek Allah Harusnya Predikatnya Juga Subjek Manusia Predikat Juga Manusia Tapi Disini Kitab Subjek Men Pros Dia Predikat Allah Subjek Allah Predikatnya Manusia Disini Predikatnya Manusia Subjek Manusia Predikatnya Allah Allah Jemaat Allah Diperoleh Darah Darah Di manusia Oke Saya akan lihat Contoh lain Satu Korintus Tidak Ada Tidak Ada Dari Penguasa Dunia Ini Yang Mengenal Sebab Kalau Sekiranya Mengenalnya Mereka Tidak Menyalibkan Tuhan Yang Mulia Subjek Tuhan Yang Mulia Predikatnya Menyalibkan Masa Tuhan Yang Mulia Kok Bisa Disalibkan Yang Ini Cocok Untuk Manusia Tapi Biarpun Demikian Subjek Tuhan Yang Mulia Tapi Kok Disalibkan Padahal Disalibkan Cocoknya Bagi Manusia Satu Yohanes Satu Apa Yang Telah Ada Sejak Semula Telah Kami Dengar Telah Kami Lihat Dengan Mata Kami Telah Kami Saksikan Dengar Lihat Saksikan Rabah Itu Cocok Untuk Manusia Tapi Ternyata Subjeknya Adalah Firman Ini Bicara Soal Alam Subjeknya Alam Jadi Sekalikun Subjeknya Alam Predikatnya Manusia Kadang-kadang Terbalik Subjeknya Manusia Predikatnya Contoh Supaya Kamu tahu bahwa Anak manusia Berkuasa Mengampuni Dosa Anak manusia Itu kan manusia Tapi kok berkuasa Mengampuni Dosa Mengampuni Dosa Ini kan cocok Yang tua Kenapa Tidak Dibilang Anak Allah Berkuasa Mengampuni Dosa Tapi Anak Manusia Berkuasa Mengampuni Dosa Anak manusia Itu Subjeknya Manusia Tapi Predikatnya Itu Anak Anak Manusia Adalah Tuhan Atas Hari Sahabat Kalau Anak Tuhan Atas Hari Sahabat Cocok Tapi Ini Anak Manusia Tuhan Atas Hari Sahabat Subjeknya Anak Manusia Tuhan Atas Hari Sahabat Tuhan Menunjuk Pada Alam Jadi Mestinya Kalau Alam Mestinya Tidak Bisa Mati Tapi Diambil Predikat Manusianya Dihidup Seolah Polah Dia Pernah Mati Maka Dia Dibunuh Dalam Dage Tapi Dihidupkan Menurut Roh Ini Bicara Hakikat Alam Kok Dihidupkan Ya Karena Predikat Subjek Alam Predikat Manusia Ini Kristologi Tingkat tinggi Nah Kenapa Kau bisa Dikroskan Begitu Antara Predikat Dan Subjeknya Alam Dan Manusia Ini Galvin Menjelaskan Dan Mereka Maksudnya Kitab Kitab Suci Begitu Sungguh-sungguh Mewujudkan Kesatuan Dari Dua Hakikat Yang Ada Dalam Kristus Sehingga Kadang-kadang Menukar Atau Membolak Balik Karena Kealahan Dan Kemanusiaan Begitu Kuat Sehingga Kadang-kadang Dia Tukar 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 Tidak Apa-apa Kadang-kadang Alah Alah Manusia Manusia Alah Manusia Manusia Alah Tidak Alah Dikroskan Begitu Karena Kesatuan Karena Orang Yang Sama Adalah Alah Dan Manusia Demi Kesatuan Kedua Hakikat Dia Memberikan Kepada Yang Satu Apa Yang Termasuk Kepada Yang Lain Dia Memberikan Kemanusiaan Kepada Apa Yang Seharusnya Untuk Alah Dia Memberikan Kealahan Kepada Apa Yang Seharusnya Untuk Manusia Paham Ya Karena Itu Kata-kata Dihidupkan Dalam Roh Bukan Berarti Roh Sungguh Sungguh Mati Sama Seperti Dikatakan Anak Manusia Berkuasa Mengampuni Dosa Bukan Berarti Manusianya Yang Mengampuni Dosa Sebagai Allah Dia Mengampuni Dosa Tapi Dikroskan Mereka Menyalibkan Tuhan Yang Mulia Bukan Berarti Tuhan Dalam Pengertian Sungguh Sengguh Bisa Disalibkan Manusianya Tapi Dikros Oke Jadi Kesimpulan Kita Adalah Dan Inilah Menurut Saya Tafsiran Yang Lebih Baik Lebih Tepat Untuk Kita Terima Bahwa Yang Memberitakan Injil Adalah Hakikat Allah Yesus Atau Logosnya Kapan Dia Beritakan Injil 3000 Tahun Yang Lalu Pada Zaman Nuh Dan Karena Itu Orang Orang Yang Masih Hidup Jadi Bukan Pengijilan Orang Sekarang Poin B Siapa Yang Diinjili Nah Menurut Tekst Kita Roh Roh Dalam Penjara Nah Siapa Roh Roh Penjara Itu Albert Bass Mengatakan Siapa Yang Dimaksud Dengan Roh Roh Penggambaran Terperinci Dalam Ayat Selanjutnya Menentukan Hal Ini Mereka Adalah Orang Orang Yang Dahulu Tidak Taat Pada Waktu Kesabaran Alam Menunggu Pada Zaman Tidak Ada Orang Orang Lain Yang Disebutkan Dan Seandainya Harus Dipertahankan Bahwa Dia Turun Ke Neraka Atau Syul Dan Berhutbah Kepada Mereka Yang Terkurung Di Sana Maka Bisa Disimpulkan Dari Tekst Ini Hanya Dia Berhutbah Kepada Bagian Kepada Bagian Dari Roh Yang Terkurung Di Sana Yang Termasuk Generasi Tertentu Dalam Mana Nuh Hidup Maksudnya Seandainya Seandainya Memang Mau Diartikan Bahwa Ada Ruang Tunggu Atau Tempat Penantian Seandainya Kita Tidak Percaya Itu Tapi Seandainya Memang Ada Orang Mati Itu Tidak Langsung Surga Tidak Langsung Terakhir Begitu Mati Masuk Dulu Di Tempat Penantian Atau Syul Berarti Orang Orang Pada Zaman Nuh Juga Masuk Disini Tapi Bukan Cuma Orang Pada Zaman Nuh Semua Orang Yang Mati Sepanjang Zaman Masuk Disini Sebelum Tuhan Nah Seandainya Kita Mau Terima Ini Juga Dan Mengatakan Yesus Pergi Beritakan Ingin Disana Jangan Pikir Bahwa Yesus Beritakan Semua Orang Mati Disini Tidak Karena Ayat Itu Membatasi Hanya Orang Orang Pada Zaman Nuh Berarti Hanya Jadi Kata Lain Kalau Dia Memang Beritakan Ingin Yang Selamat Yang Lain Tetapi Nasar Tapi Kalau Andres Semua Mengajarkan Semua Orang Mati Pada Ini Teks Hanya Mengatakan Pada Zaman Nuh Saja Itu Pun Seandainya Benar Bahwa Memang Ada Tempat Penantian Kalau Tidak Tempat Penantian Maka Runtuh Semua Doktrin Andres Mengapa Dia Melakukan Hal Ini Kenapa Hanya Orang Zaman Nuh Saja Atau Bagaimana Bisa Dibuat Pemisahan Seperti Itu Di Hadis Sehingga Hal Itu Bisa Dilakukan Atau Apa Sifat Dari Berita Yang Disampaikan Kepada Bagian Itu Merupakan Pertanyaan Tidak Mungkin Dijawab Oleh Orang Yang Memegang Pandangan Setelah Kematian Kristus Turun Ke Saya Bahwa Setelah Yesus Mati Dia Sempat Turun Untuk Beritakan Disini Pertanyaan Kita Kenapa Hanya Pada Orang Zaman Nuh Tapi Zaman Lain Kalian Yang Pegang Ini Pun Tidak Bisa Jawab Kenapa Kalian Tidak Bisa Jawab Mengapa Hanya Sepotong Ini Yang Lain Dibiarkan Tidak Diberitakan Injil Pada Mereka Lanjut Akan Ditanyakan Mengapa Mereka Disebut Roh Apakah Apakah Pada Saat Itu Mereka Adalah Roh Dan Apakah Mereka Adalah Orang Orang Seperti Yang Lain Pertanyaan Ini Jawabannya Mudah Petrus Bicara Tentang Mereka Sebagaimana Mereka Ada Pada Saat Ia Menulis Bukan Sebagaimana Mereka Ada Dahulu Pada Saat Berita Itu Diberitakan Jadi Ini Yesus hidup Disini Hakikat Manusianya Dia datang Sebagai Ini Sebagai Manusia Tapi Yang Pergi Beritakan Injil Itu Bukan Hakikat Manusianya Hakikat Ilah Yang Pergi 3000 Tahun Yang Lain Kepada Orang Orang Yang Berarti Waktu Dia Beritakan Injil 4-3 Tahun Lalu Kepada Orang Orang Yang Orang Orang Itu Masih Hidup Jadi Bukan Penjil Orang Mati Tapi Kalau Orang Masih Hidup Kenapa Dibilang Dia Beritakan Injil Pada Roh 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 Rauh Kan Sudah Mati Iya Waktu Diberitakan Pada Mereka Mereka Masih Hidup Tapi Pada Waktu Petrus Menulis Suratnya Kepada Para Penerimanya Mereka Tidak Sudah Mati Karena Itu Mata Petrus Menyebutnya Roh Roh Dari Sudut Pandang Ukuran Petrus Menulis Suratnya Bukan Ukuran Mereka Mengerti Ya Sudara Sudara Saya Pernah Bercakap Dengan Almarhum Musa Karyas Sudara Pikir Loh Pak Isra Bicara Yang Orang Mati Begitu Tidak Saya Tidak Bicara Yang Orang Mati Waktu Saya Bicara Dengan Dia Dia Masih Hidup Tapi Waktu Saya Cerita Kepada Sudara Sekarang Dia Sudah Almarhum Makanya Saya Bila Waktu Saya Cerita Dengan Almarhum Musa Karyas Jadi Bukan Berarti Almarhum Bangkit Dari Kuburan Lalu Ngobrol Dengan Tidak Waktu Saya Ngobrol Dengan Dia Masih Hidup Tapi Waktu Saya Cerita Kepada Sudara Dia Sudah Mati Karena Itu Saya Mengatakan Saya Ngobrol Dengan Almarhum Waktu Injil Diberitakan Pada Mereka Mereka Masih Hidup Tapi Karena Petrus Menulis Surat Untuk Para Pembacanya Mereka Sudah Mati Maka Petrus Memakai Istilah Rok Nah Begitu Paham Kalau Sudah Tidak Paham Ini Saya Tidak Bagi Amstrasi Tapi Kenapa Petrus Tulis Kenapa Dia Tidak Lurus Bahwa Kepada Manusia Waktu Itu Gaya Bicara Mereka Gaya Bicara Mereka Nah Untuk Membuktikan Bahwa Ini Gaya Mereka Coba Kita Lihat Kita Lanjut Kalimannya Jadi Sekalipun Orang-orang Ini Masih Hidup Pada Waktu Logos Memberitakan Injil Pada Mereka Tapi Mereka Disebut Sebagai Roh-roh Dalam Penjara Karena Pada Waktu Petrus Menulis Surat Mereka Memang Sudah Mati Dan Ada Dalam Penjara Nah Menceritakan Satu Peristiwa Pada Masa Lalu Menggunakan Istilah Yang berlaku Pada Zaman Si Penulis Menuliskan Peristiwa Itu Merupakan Sesuatu Yang Sering Terjadi Dalam Kita Diberikan Contoh Mati 10 Ini Mati 10 Ini Masih Cerita Awal Kelayanan Yesus Dimana Yesus Pilih Murid Inilah Daftar Murid Murid Yesus Simon Yang disebut Andreas Saudaranya Ini Ini Dan Judas Iskariot Yang Menghianati Yesus Judas Ini Menghianati Kenapa Matius Sudah Menulis Judas Menghianati Ya kan Matius 10 Itu Judas Belum Menghianati Yesus Kenapa Sudah Dibilang Judas Menghianati Waktu Matius 10 Yesus Pilih Murid 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 nya Judas Memang Belum Menghianati Tapi Waktu Matius Menulis Injil Ya Judas Kan Sudah Menghianati Yesus Jadi Matius Menulis Menggunakan Bahasa Dia Pada Waktu Itu Judas Iskari Yang Menghianati Yesus Karena Matius 10 Ini Yesus Belum Mati Tapi Injil Matius Kan Ditulis Sekitar Tahun Sekitar 60 Tahun 70 Yesus Mati Nggak Kalau Betul Dia Lahir Itu Min 6 Mati Sekitar Tahun 27 Awal Selain Tahun Berapa Sekitar Tahun 25 Jadi Judas Dia Nanti Yesus Tahun 25 Tapi Matius Menulis 70 Berarti Sekian Tahun Matius Menulis Dia ingat Tuhan Yesus Memilih Murid-murid Satu Simon Dua Ini Tiga Dan Berikut Terakhir Judas Judas Yang mana Yang menghianati Judas Yang menghianati Yesus Jadi Dia menulis Dengan Menyorok Apa yang Ada pada Zaman Dia Bukan pada Saat Peristiwa Itu terjadi Nah itu Bahasa Biasa Contohnya Seperti Terus Contohnya Nama Betel Itu sudah digunakan Dalam kejadian 12 Dan kejadian 13 Padahal Penamaan Betel Itu terjadi Di kejadian 28 Dia menamai Tempat itu Betel Dahulu Nama kota Itu Luz Jadi Betel Belum pernah Ada Betel Baru ada Kejadian 28 Tapi Mengapa Kejadian 12 Dan Kejadian 13 Sudah Mencatat Ada nama Betel Karena Kitab Kejadian Waktu Ditulis Nama Betel Sudah Maka Dia menyebut Betel Sekalipun Betel Baru ada Pada Kejadian 28 Jadi Itu Cara Mereka Gaya Mereka Bicara Kita Tidak Bisa Protes Gaya Mereka Memang Begitu Mau Apa Itu Gaya Mereka Kita Setuju Atau Tidak Setuju Itu Gaya Mereka Sama Seperti Kita Kita Hibau Hari Mereka Pukul 00 11 59 Pas 12 Mereka 00 Ganti Tanggal Itu Gaya Kita Tapi Orang Yahudi Ganti Tanggal Jurnal Sore Loh Kenapa Begitu Apa Urusan Memang Memang Aturan Begitu Menurut Kita Kejadian Setelah Tuhan Menciptakan Hari Pertama Hari Kedua Jadilah Petang Jadilah Pagi Bukan Jadilah Pagi Jadilah Petang Petang Dulu Baru Pagi Jadi Hari Dimulai Pukul 6 Hari Dimulai Pukul 6 Sampai 6 Sore Berikutnya Ganti Tanggal Karena Itu Jam 6 Sore Hari Jumat Bagi Kita Masih Hari Jumat Tapi Bagi Orang Yahudi Itu Sudah Hari Saktu Maka Hari Sabat Dimulai Pukul 6 Sore Hari Jumat Itu Sudah Hari Sabat Dan Cara Mereka Hitung Ya Mereka Hitung Itu kan Yang Mereka Sebut Satu Hari Full Itu Tidak Harus Full Kalau Yesus Mati Yesus Mati Jam 3 Sore Hari Coba Sampai Jam 6 Ini Mereka Agak Setelah Lalu Hari Sama Jumat Sabtu Jumat Sabtu Sama Lalu Mulai Sabtu Sama Jumat Sama Minggu Pagi Jumat Sabtu Sama Yesus Ada di Kubur Tiga Habis Si Ahmad Didit Mengatakan Oh Salah Alkitab Salah Nah Yesus Itu Hanya Satu Hari Dua Malam Kalau Tiga Hari Tiga Malam Tidak Harus Berapa Jangan Tidak Sampai Cuma 36 Jangan Dia Mengartikan Alkitab Dengan Pikiran Dia Sekarang Kalau Kita Harus Mengartikan Ini Dengan Pikiran Orang Pada Jaman Mereka Menggunakannya Pada Laku Saya Dengan Pak Budi Debat Lawan Islam Mereka Mempersoalkan Ini Lalu Pak Budi Tanya Pasti Itu Kan Bulan Puas Pak Budi Tanya Kalian Puasa Berapa Lama Mereka Satu Bulan Satu Bulan Full Atau Tidak Full Tari Pagi Makan Atau Tidak Makan Loh Katanya Full Kalau Full Kenapa Makan Makan Tapi Full Artinya Mereka Mereka Sendirikan Biarpun Tapi Tetap Dianggap Full Itu Berarti Gaya Bahasa Kalian Kita Tidak Mempersoalkan Tapi Kalau Kita Tidak Persoalkan Kalian Makan Tapi Full Jangan Persoalkan Biarpun Tidak Benung Tapi Dianggap Full Biarpun Cuma Tiga Jangan Tiga Sembilan Kalau Orang Yang Yang Anggap Full Lumat Itu Memang Bahasa Mereka Jadi Ini Satu Mereka Sedikit Dianggap Full Ini Satu Full Mereka Yesus Tiga Hari Tiga Malam Itu Bahasa Mereka Ya Paham Ya Dan Itulah Kesulitan Menafsir Alkitab Itu adalah Seorang Penafsir Hidup Di Tahun 2015 Tapi Dia Bawa Dia punya Pikiran Dan Otak Seperti Hidup Pada Abad Pertama Dia Membayangkan Dan Memikirkan Semua Yang Terjadi Seperti Orang Sana Berpikir Dia Menggunakan Bahasa Abad Pertama Dia Menggunakan Memahami Peribahasa Abad Pertama Jadi Seperti Apa Nah Karena Itu Maka Studi Alkitab Menafsir Alkitab Itu Menjadi Sesuatu Yang Tidak Gampang Orang Belajar Setengah Kalau Menyoroti Menyoroti Satu Peristiwa Bukan Pada Waktu Peristiwa Terjadi Tapi Pada Waktu Mereka Menceritrakannya Atau Menulisnya Makanya Peristiwanya Sudah Terjadi 3000 Tahun Yang Lalu Orang Orang Yang Masih Hidup Tetapi 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 Menulis Suratnya Abad Pertama Dia Lihat Wah Itu Orang Orang Sudah Masih Di penjara Nereka Maka Dia Menulis Rof Rof Yang Ada Di Dalam Penjara Lalu Apa Artinya Kata Penjara Nisbet Mengatakan Neraka Merupakan Satu Tempat Tahanan Yang Aman Seperti Yang Ditujukan Secara Langsung Oleh Namanya Disini Dari Tidak Ada Kemungkinan Untuk Lolos Karena Yang Dimaksudkan Dengan Penjara Tidak Lain Neraka Jadi Roh Rof Dalam Penjara Artinya Roh Rof Yang Ada Di Neraka Dan Tidak Bisa Lolos Tidak Bisa Loncat Keluar Aman Disitu Tadi Bawa Saya Baca Status Dari Seteorang Di Facebook Beta Biar Mat Masuk Neraka Yusara Ya kita Memang Belum Masuk Memang Om Enak Masuk Om Enak Tapi Sudara Bayangkan Neraka Ini Neraka Waktu Isidang Turun Kedalam Kerajaan Mau Itu Artinya Bukan Yesus Turun Ke Neraka Tapi Dia Mengalami Neraka Di Atas Kayu Sali Waktu Dia Mengalami Neraka Kapan Dia Mengalami Neraka Dia Terpisah Tadi Bapak Ini Dia Mengalami Neraka Di Atas Ini Nah Yesus Aneh Ya Kalau Waktu Yesus Dipaku Kira-kira Dia Teriak Atau Tidak Secara Manusia Dia Teriak Tapi Alkitab Tidak Catat Dia Berteriak Tapi Justru Pada Waktu Dia Terpisah Dari Bapak Alkitab Mengatakan Dia Berteriak Berarti Terpisah Dari Bapak Itu Merupakan Sesuatu Lebih Mengerikan Daripada Yesus Saja Ketika Dia Mengalami Neraka Dia Berteriak Dan Ini Tergak Dia Sudah Bayangkan Ini Itulah Sebabnya Waktu Dia Doa Di Taman Gensemani Sampai Keluar Keringat Darah Dan Dia Sampai Di Jikalau Sekiranya Mungkin Cawa Dini Jadi Yesus Saja Memohon Supaya Kalau Bisa Cawa Ini Lalu Sampai Keringat Darah Sampai Dia Mengalami Dia Berteriak Kalau Yesus Saja Dalam Taman Ketak Kutat Terhadap Darah Mengapa Ada Orang Mengatakan Kalau Beta Masuk Darah Saya Akan Bertanggung Jawab Kalau Saya Salah Saya Siap Bertanggung Jawab Di Darah Terima kasih Kemarin Saya Baca di Internet Aktor Brad Pitt Pindah Keyakinan Dari Kristen Sekarang Pindah Keyakinan Jadi apa? Jadi artis Mengapa? Apa alasannya Dari Kristen Pindah Jadi artis? Karena Agama Banyak Teraturan Kalau Agama Itu Kan ada Allah Kalau Allah Mesti Punya Aturan Kalau Allah Punya Aturan Kita Hidup Di Aturan Dan Itu Bikin Hidup Susah Seandainya Allah Tidak Ada Teraturannya Otomatis Tidak Ada Maka Saya Hidup Tidak Pake Aturan Jadi Lebih Baik Mana Lebih Baik Atis Ya Lebih Baik Atis Tapi Para pakar Mengatakan Tidak ada Orang lahir Sebagai Atis Tidak Atis Itu Hanya Ada Di Bibli Ketika Orang Sudah Tidak Tahu Mau Lari Ke Mana Pada Saat Yang Kritis Dia Pasti Ingat Allah Ya Dia Biar Mengakui Saya Tidak Percaya Ada Allah Pokoknya Tidak Percaya Saya Tidak Percaya Ada Allah Ini Mati-matian Bikin Teori Maceraka Tau-tau Dia Jalan Jatuh Kijuran Begitu Jatuh Kijuran Mas Ada Pohon Satu Disini Lihat Tangan Pegang Geda Ini Pohon Masalah Ini Pohon Tidak Cukup Kuat Menahan Bobotnya Jadi Ini Pohon Sudah Kere Kere Mau Naik Tidak Bisa Jatuh Pimah Pes Dia Terjantung Pada saat Pikiran Tidak Tahu Wala Gimana Pasti Bawa Kepada Allah Itu Berarti Bahwa Omong Bila Tuhan Allah Tidak Ada Di Mungu Ada Orang Yang Masuk Lumpur Hidup Lumpur Rawang Masuk Lumpur Bahaya Kalau Tidak Bergerak Dia Turun Pelan Pelan Tapi Kalau Bergerak Dia Turun Lebih Cepat Jadi Sekarang Dia Jatuh Masuk Kedalam Dan Mau Bergerak Akan Cepat Turun Tidak Bergerak Pelan Pelan Terjun Dia Punya Teman Begitu Dia Masuk Dia Turun Teman Dia Tunggu Jangan Bergerak Saya Cari Pertolongan Kalau Dia Punya Teman Lari Cari Kayu Tali Dan Sepertinya Begitu Datang Dia Sudah Tidak Kelihatan Hanya Tangan Yang Ternyata Semua Muka Sudah Masuk Tapi Akhirnya Dia Masih Sangat Dia Pegang Ambil Itu Kayu Dan Tarik Keluar Dia Lalu Kemanya Tanya Berdasarkan Hitungan Waktu Saya Pergi Ke Sana Dan Cari Kayu Mestinya Saya Datang Kamu Belong Tinggelam Lalu Dia Turun Pelan Pelan Mestinya Masih Sampai Sini Tapi Kenapa Saya Datang Sudah Sampai Sini Pasti Kamu Bergerak Saya Sudah Bila Jangan Bergerak Kenapa Kau Bergerak Waktu Saya Tidak Saya Tidak 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 Turun Cepat Tidak Atis Jadi Atis Itu Biarpun Dia Teorinya Atis Kalau Sudah Ketum Buku Bambu Semua Orangnya Tuhan Mereka Bisa Beribu Karena Di dalam Hati Manusia Waktu Tuhan Cipta Manusia Tuhan Membuat Satu Ruang Yang Kosong Yang Hanya Bisa Diisi Oleh Tuhan Tapi Manusia Yang Berdosa Ini Mau Mengguang Tuhan Dari Sini Kasih Kosong Tapi Tidak Bisa Tuhan Sudah Taruh Itu Ruang Dan Kamu Hanya Bisa Tenang Dan Bahagia Kalau Itu Ruang Hidup Bersama Dia Hati Kudama Walang Kudama Kedama Kalau Tidak Sudah Boleh Kaya Tapi Merah Ya Kembali Komentar Lari Bares Halaman Lima Bagian Akhir Maka Tidak Ada Argumentasi Bisa Dirasarkan Pada Ayat Ini Untuk Membuktikan Bahwa Dia Pergi Memberitakan Kepada Mereka Setelah Kematian Mereka Dan Sementara Tubuhnya Berbaring Dalam Kuburan Karena Itu Tidak Ada Argumentasi Bisa Dapatkan Dari Kata Kata Ini Untuk Membuktikan Bahwa Kristus Terima Tidak Ini Ini Kayaknya Komentarnya Sudah Ya Terima untuk saja halaman terakhir, keberatan keberatan terhadap penafsiran ketujuh ini penafsiran ini dianggap tidak sesuai dengan konteks atau arah pemikiran dari teks karena mengapa tau-tau berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Logos 3000 tahun yang lalu ini konteksnya apa? ini bicara tentang penderitaan lalu tiba-tiba kau lari ke pemberitaan Injil 3000 tahun yang lalu, itu bagaimana? nah, tapi ada jawaban penafsiran ini bukan tidak sesuai konteks penekalan dari pasal 3 1 Petrus ini adalah supaya orang Kristen tetap taat kepada Injil sekalipun ada dalam penderitaan yang berat orang-orang pada zaman Nuh mendengar pemberitaan dari Rokudus lebih tepatnya dari Yesus melalui Nuh tetapi mereka tidak mentaatinya sehingga sekarang mereka ada dalam penjara atau neraka tapi Nuh dan keluarganya tetap taat sekalipun menderita sehingga mereka selamat dari air barat ini memberikan motivasi atau dorongan bagi para pembaca surat Petrus ini untuk mau taat kepada Injil sekalipun mereka harus menderita karenanya pada saat itu jadi harus tetap taat kepada Injil sekalipun menderita Albert Burns penafsiran ini sesuai dengan tujuan dan maksud dari Sang Rasul dalam menenamkan kewajiban kesabaran dalam ujian dan pencobaan kita mesti sabar waktu ujian dan pencobaan dan memberi semangat kepada mereka kepada siapa yang menuliskan surat ini untuk sabar dalam penganiayaan mereka Petrus menulis surat ini supaya para penulisnya sabar di dalam penderitaan dengan memperhatikan tujuan ini ada kesesuaian sepenuhnya dalam mengarahkan mereka kepada kesabaran yang ditunjukkan dengan jelas oleh Sang Juru Selamat melalui Nuh ini ditentang atau diejek dicacimaki tidak dipercaya dan kita bisa menganggap atau dianiaya adalah untuk tujuan mengarahkan mereka pada fakta bahwa dia diselamatkan sebagai hasil dari kesetiaan atau ketabahannya kepada dia yang telah memerintahkan atau berkhutbah kepada generasi yang jahat tapi kecocokan atau hubungan apa yang ada kalau dikatakan bahwa Kristus turun ke neraka dan memberikan sejenis berita disana yang kita tidak tahu apa kepada mereka yang ditahan disana jadi maksudnya kalau kita terima penafsiran bahwa Yesus pada hari Sabtu itu turun ke hadis hubungannya dengan konteks apa tapi kalau dengan dia beritahkan Injil 3000 tahun yang lalu dan orang taat kepada Injil diselamatkan kalau Nuh atau jahat orang ini taat kepada Injil dan terima diselamat meskipun yang lain tidak taat lalu bidasa maka kita yang ada disini sekalipun lagi menerita kita harus tetap pelajar taat kepada Injil jadi justru sesuai konteks ya jadi poin ini mau mengajarkan bahwa ingat bahwa sekalipun kita mau menerita macam apapun juga ketaatan kepada Injil tidak boleh bergeser kita mau sulit macam apapun juga taat kepada Injil tidak boleh bergeser ada orang beberapa orang yang ditangkap komunis masuk penjara dengan Rusia hari-hari disiksa kasih masuk di penjara bawah tanah mereka disiksa mereka tahu sampai satu hari para komunis ini pergi dan perintahkan mereka masing-masing harus buang air besar kalau buang air besar itu tidak usah diperintah kalau saatnya datang datang ya kan tapi kalau belum saatnya datang kita memaksa untuk datang juga susah ya tapi mereka dipaksa untuk buang air besar mereka terpaksa buang air besar setelah berhasil disuruh masing-masing makan kembali tapi kalau saudara tidak mau menyangkal kristus bebas lalu ada satu bilang saya menyangkal kristus saya tidak bisa makan kotoran saya sendiri teman-temannya bilang jangan mesti setia dia bilang kurang apa menderita saya lebih menderita dari Yesus Kristus Yesus saja tidak disuruh makan kotorannya sendiri akhirnya dia menyangkal kristus dan dia lolos dikeluarkan dari camp penjara itu dia dibebaskan untuk lari keluar ternyata sampai perbatasan dia ditembak dan mati juga saya tapi itu menunjukkan bahwa dalam penderitaan yang hebat seringkali orang menjadi tidak setia yang lainnya tapi pelajaran kita ini memberikan nasihat semenderita bagaimanapun sesukar bagaimanapun sesulit bagaimanapun tetaplah setia kepada kita ya tentangan-tentangan pasti ada ya tak usah omong tentangan bahwa kristus ya mungkin terlalu luas tapi dengan mungkin bergeriga disini saja saudara mendapatkan tantangan tidak sedikit ya saya dengar ada yang datang 2-3 minggu lalu ikut PR disini senang sekali kita ingin datang lagi nah begitu ada teman disini pergi jemput diancam lu malah tak mikir apa disini ya Tuhan di itu gereja dan Tuhan di sana juga sama ya akhirnya tidak jadi tak ya ya mestinya kalau Tuhan yang sama kan tidak apa-apa kan sama juga ya kan tapi katanya Tuhan di penyelurban bodeng di gereja juga sama untuk apa lu pergi ke situ ya memang Tuhan yang sama tapi ya itulah kesulitan-kesulitan ada orang yang dia ikut gereja disini di bencih dan mati oleh kenalannya atau saudaranya di bencih dan mati siapa penita penita isra oh sesatuh jangan pergi ke sana tapi anehnya ini orang adalah pengagum isra suruh dia pengagum isra suruh tapi dia benci saudaranya datang di gereja di pa isra dia pegang bukunya pa isra dan dia baca senang tapi bagaimana bisa senang kepada pa isra suruh tapi ketika saudaranya datang gereja di pa isra dia marah dan menganggap gereja sesat belakangan baru dia tahu oh pendita mau pa isra itu pa isra suruh saya kira pa isra lain jadi setelah dia menganggap bahwa ini sesat dan lain sebagainya tahu-tahu bahwa belakangan baru tahu bahwa itu gereja dan pa isra oh silahkan tidak apa-apa jadi saudara mungkin mengalami kesulitan-kesulitan tapi setia saudara jangan pikir saya sudah susah setengah mati menderita saya kasih tahu ya saudara ya Tuhan Yesus bilang bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya kalau gurunya Tuhan Yesus saja menderita terus kau tidak mau menderita kalau kau tidak mau menderita Tuhanmu menderita kau anggap diri lebih hebat dari guru kalau gurunya saja menderita apalagi kau kalau sampai kau tidak menderita artinya kau lebih hebat dari guru itu dalam konteks Tuhan Yesus dari semua orang percaya dalam konteks kita jangan saudara menderita disana kalau sudah pikir Pak Isra enak-enak saya juga menderita saya menderita jauh lebih hebat dari saudara jadi jangan menangis jangan putus asa jangan patah arang lalu akhirnya sudah berarti sampai disini dalam keadaan penindasan bagaimanapun juga tetaplah setia pada ini kesimpulan kita ada tujuh penafsiran dan tidak ada satu diantaranya yang tidak punya problem menunjukkan betapa sukarnya ayat ini karena itu adalah sesuatu yang sangat bodoh kalau kita mendasarkan suatu doktrin yang begitu penting tentang penginjilan terhadap orang mati pada ayat ini ini ayat seperti ini lalu kalau dijadikan dasar penginjilan orang mati ayatnya sukar seperti ini bagaimana kita bisa memastikan dengan mudah bahwa orang mati harus diinjilin kelihatannya yang paling bisa diterima adalah pandangan ketujuh ini dan dengan demikian merupakan penginjilan terhadap orang hidup maka secara teologis ini bukan sesuatu yang sangat besar dan ini mempunyai dukungan banyak ayat kita suci tentang penginjilan pada orang yang hidup nah dengan demikian kita menyelesaikan urusan dengan pasal 18 sampai 22 setelah mempelajari 7 argumentasi yang ada sampai disini pelajaran kita Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati